Intro Sayap Militer Hamas Brigade Ezzedin Al-Qasam melakukan sejumlah serangan di kota-kota Israel Satu di antara kota yang diserang ialah kota Haifa yang terletak di Israel Utara Al-Qasam menggunakan roket R-160 dalam melakukan penyerangan tersebut Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun Warmonitors pada Rabu 11 Oktober Dalam video terlihat warga di Haifa lari berhamburan menyelamatkan diri Melalui video berdurasi 10 detik itu terdengar sirena berbahaya sudah dinyalakan di kota tersebut Hal itu menandakan bahwa serangan dari musuh akan segera tiba Meski begitu belum ada keterangan lebih lanjut terkait serangan roket R-160 dari kelompok Hamas Sementara itu dalam pernyataan terbarunya, Militer Israel mengatakan ada peringatan serangan roket di daerah Haifa Sekira 130 km utara Gaza Dimana peluncuran roket itu terindikasi berasal dari calur Gaza Sama seperti sebelumnya, belum ada keterangan mengenai kerusakan maupun ada tidaknya korban Akibat serangan roket dari sayap militer Hamas tersebut Diketahui bahwa hingga kini perang antara Hamas dengan Israel masih terus berlanjut Perang pun semakin memanas sejak serangan pertama kali dilancarkan oleh Hamas pada Sabtu 7 Oktober Hingga kini sudah lebih dari 2.000 jiwa meninggal dunia karena perang tersebut Jumlah kematian itu baik dari warga Palestina maupun warga Israel Terima kasih telah menonton! Jumlah Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!